Halo guys, meet me again in my virtual class. My name is Idewo Mande Bagus, Pak Sumal Jaya. Today we are going to learn about the use of suit. Jadi hari ini kita akan belajar penggunaan suit. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menggunakan suit secara benar dan sesuai dengan grammar yang benar. Oke, lanjut saja. Tapi sebelum itu, setelah tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak saya harapkan bisa memahami fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari penggunaan suit itu. Jadi suit itu ada nanti kita pilih suit simple, suit continuous, dan suit perfect. Kemudian di akhir sesi yang Bapak harapkan adalah teman-teman bisa mempraktekkan dialog terstruktur. Menggunakan penggunaan suit, baik suit simple, suit continuous, dan suit perfect. Dan mempraktekkan dialog tidak terstrukturnya juga dengan situasi yang berbeda. Jadi itu yang Bapak harapkan nanti di akhir meeting ini. Oke, langsung saja kita bahas suit itu. Sebelumnya suit itu memiliki banyak penggunaan dan variasi ya. Ini dikutip dari web Oxford Learner Rictionary ini sumber gak kaleng-kaleng ya. Kalau belajar bahasa Inggris bagus sekali ini. Oxford Learner Rictionary disini dibilang diulas banyak sekali dari penggunaan suit. Ya, dimulai dari suit bisa digunakan untuk memperlihatkan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Ya, what is right and appropriate. Jadi, especially when we would like to criticize somebody, exchange, or else. Terutama ketika kita mau memkritik seseorang. Contohnya, deteknya seperti ini. You shouldn't drink and drive. Jadi, kamu tidak harus mabuk-mabukan dan langsung mengeri mobil. Kemudian, you should have been more careful. Present for me, you shouldn't have. Jadi, seperti itu modelnya ya. Jadi, digunakan untuk mengkritik seseorang atau menunjukkan apa yang benar dan yang baik. Oke, lanjut. Penggunaan selanjutnya, suit juga bisa digunakan untuk giving or asking for advice. Jadi, digunakan untuk memberikan nasehat atau menanyakan nasehat. Contohnya, memberikan nasehat dalam bahasa Inggris. You should stop worrying about it. Should I call him and apologize? Apakah saya harus memanggil dia dan minta maaf? I should wait a little longer if I will you dan sebagainya. Oke, kemudian penggunaan yang lainnya. Bisa lihat di sini, suit is used to say that you expect something is true or will happen. Jadi, suit itu bisa digunakan ketika kita mau beratap sesuatu yang akan datang atau sesuatu yang benar. Ya, seperti ini. We should arrive before dark. Jadi, kemudian I should have finished the book by Friday. Jadi, saya harus menyelesaikan bukunya. Ya, hari Jumat. The road should be less crowded. Jadi, suit juga bisa dipakai untuk something yang diharapkan di masa lalu yang tidak terjadi. Jadi, something that was expected has not happened. Nah, begini kata Oxford dan Dictionary-nya ya. Contohnya, it should be snowing now. Harusnya sekarang ini bersalju. Katanya, ramalan cuaca. Itu dibilang kalimat di sini. The book should arrive 10 minutes ago. Seharusnya, busnya itu sudah hadir 10 menit lalu. Tapi, kenyataannya, busnya terlambat. Jadi, sesuatu yang diharapkan di masa lalu tidak terjadi di masa sekarang. Jadi, itu kemudian suit yang ini ya. Kemudian, variasi yang lain. Suit bisa digunakan sebagai pengganti shawl dalam bentuk mode pass. Jadi, bentuk pass shawl itu tuh verb 2-nya itu untuk masampal tuh bentuknya should. Jadi, digunakan ketika reporting what somebody has said. Melaporkan apa yang dikatakan seorang. Misalnya, ada temanmu ngomong begini. Temanmu ngomong begini. What time shall I come? Temanmu nganyak begini kan. What time shall I come? Terus, ada. Terus, kamu bertanya temanmu lagi satu. He asked me what time he should come. Oke, begini aja. Misalnya begini. Ada teman A. Sebut jenis namanya Anton. Anton itu bertanya seperti ini. What time shall I come? Kemudian, teman B mendengar. Teman A nya ngomong what time shall I come? Terus, kamu nanya. Apa yang dibilang oleh dia teman si Anton itu? Ngomong akan jawabnya. He asked me what time he should come. Jadi, seperti reported speech atau indirect speech. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk British English formal. I said that I should be glad to help. Jadi, bentuk di Britishnya seperti ini bentuk formalnya. Oke, lanjut langsung. Kemudian, British English use after that. When something is suggested or anything. Jadi, suggested itu digunakan ketika kita mau menyalankan seorang. Atau bisa janji yang sudah teratur. Misalnya, perjanjian yang sudah direncanakan. Contohnya begini. Untuk saran. She recommended that I should take some time off. Jadi, dia merekomendasikan saya untuk berlibur. Nah, yang ini. In order that the training should be effective, it must be planned systematically. Jadi, ini adalah sebuah rencana ya. Kalimat rencana yang berarti supaya pelatihannya berlangsung efektif. Jadi, semua harus sesuai dengan rencana. Jadi, sini ini kalimat yang ring. Jadi, berbawa rencana. Lanjut saja. Oke, in both North American English and British English, this idea can be expressed without suit. Jadi, kata suit di sini itu bisa dipakai. Bisa juga enggak ya. Contohnya seperti ini. Nah, she recommended that I take some time off in order that the training should be effective. Nah, kalau di North America dan British, ini bisa kok kadang-kadang dihilangin ya. Artinya sama. Jadi, kalau kamu nemu kalimat seperti ini, she recommended that I take some time off in order that the training should be effective. Di sebelum kalimat be effective itu biasanya tersembunyi should, tapi ini bisa dihilangin. Ini artinya harus. Kemudian, should is used with I and we to give opinion that you are not certain about. Jadi, should itu digunakan khusus untuk subjek I sama we. Ya, digunakan untuk memberi opini yang tidak, tidak pasti, ya, not certain. Ya, jadi contohnya I should imagine it will take about 3 hours. Jadi, kemudian is this enough for everyone? I should think so. Will it matter? I shouldn't think so. Ya, mungkin ini kurang lumrah didengar ya. Tapi, beginilah apa yang dibilang sama Oxford Learner Dictionary. Dan Bapak berusaha menerjemahkan begini fungsinya. Diberikan opini. Oke, pengertian lainnya. Should juga bisa digunakan untuk mengekspresikan pendapat setuju yang sangat kuat. Misalnya, kalau benar-benar sangat setuju tentang sesuatu itu, kamu bisa menggunakan should. Contohnya, I know it's expensive. But it will last for years. I should hope so too. Ya, jadi kamu benar-benar setuju sekali dengan alat ini. Bahwa alat ini sangat mahal dan bisa bertahan sangat lama dan bertahun-tahun. Kemudian, nobody will opposite. I should think not. Ya, jadi tidak ada orang yang akan berani melawannya. Saya yakin tidak ada. Nah, disitu itu ada kalimat yang bernanda strong agreement. Oke, langsung. Kemudian, penggunaan why, how, and who, what should somebody or something do are used to refuse something. Ya, or to show that you are annoyed at a request used to express surprise about an event or a situation. Jadi, should itu bisa digunakan untuk menolak sesuatu. Ya, to show that you are annoyed. Untuk memperlihatkan kamu buat terganggu. Terhadap sesuatu permintaan. Digunakan untuk mengekspresikan kejutan. Surprise dalam event. Contohnya, why should I help him? Ya, jadi. Jadi, disitu ada tanda menolak secara langsung. So, why should I help him? Kenapa saya harus bantu dia? He never done anything for me. Jadi, tidak pernah melakukan sesuatu untuk saya. How should I know when you left your back? Kok, gimana caranya saya tahu? Apakah, bagaimana saya harus tahu? Dimana kamu meninggalkan tas itu? Kemudian, I got the bus who should be sitting in front of me. But, Tony. Jadi, begini contoh-contoh dari why, and how, who, what. Itu, should bisa dipakai, digunakan untuk menyatakan review something. Atau, to show that you are annoyed or express surprise. Should juga bisa digunakan untuk tell somebody. Beritahu seorang that something would surprise. Or, make them laugh if they show or experience it. Contohnya, you should have seen her face when she found out. Yang arti, kamu harus melihat wajahnya ketika dia ketahuan. Ya, misalnya kamu menyanyikan sesuatu atau gimana. Buat surprise, ya. Atau, ngejain seseorang. Ya, kamu akan bilang, nih. Kamu harus melihat reaksi wajahnya. Kayak gimana sih ketika terpergok-tergok itu. Ya, gitu modelnya sambil memberikan surprise dan ketawa. Nah, itu model dari sini. Ya. Lanjut. Should bisa juga digunakan after many adjectives. Setelah banyak kata sifat yang mendeskripsikan perasaan, feeling. Contohnya, I make sense. Jadi, saya sangat, sangat, apa namanya ini, kecemas. That we should allow plenty of time. I find it astonishing that it should be so rude to you. Saya sangat heran. Kok dia bisa sih kasar padamu? Nah, gitu artinya. Jadi, anxious and astonishing ini artinya ini atas sifat adjective. Jadi, digunakan untuk mendeskripsikan feeling seorang perasaan solopan. Nah, bisa juga dalam British English, untuk formalnya I dan we, ya, should itu bisa dipakai di subject I dan we, untuk minta request atau permintaan yang polite. Polite itu sopan. Jadi, request yang sopan. Contohnya, I should like to call my lawyer. Ya, dengan kata lain ini bisa juga diganti, I would like to call my lawyer. Saya mau, betul ya. We should be grateful. For your help. Ya, jadi seperti itu. Oke. Kemudian, Khusus I dan we, di British English, instead of would, for describing what you would, what would you do if something else have to eat. Katanya gini, if I were asked to work on Sunday, I should resign. Nah, sama yang tadi yang saya bilang, should itu bisa diganti dengan kata would, yang artinya mau. Jadi, if I were asked to work on Sunday, Kalau saya diminta untuk kerja hari-hari minggu, saya akan resign. Jadi, saya akan mengundurkan diri. Jadi, should disini bisa diganti pakai would, ya. Jadi, begitu ya. Kemudian, use, should you got, is used to refer to a possible event or situation. Contohnya, if you should change your mind, do let me know. In case you should need any help, use my number. Should anyone call, please tell them I'm busy. Nah, tadi sekian banyaknya variasi dari should. Rumus tensisnya itu cuma ada tiga aja sebenarnya ya. Should simple, should continuous, should perfect. Nah, nanti kita dalemi. Yang pertama, should simple dulu deh. Should simple, biasanya kalimatnya begini. Positifnya ada subject, should of one. Negatifnya subject, should not of one. Kemudian, tanya-tanya, should subject of one. Nah, kalimatnya yang positif, I should probably grow. Go. Jadi, gampang ya. I should go. Ya, probably ketambahan aja ini. Kemudian, they should not litter here. Kemudian, should you have breakfast in your bedroom? Nah, kalimat tanya-nya begini. Jadi, should-nya disini, subject-nya disini. Nah, jadi artinya bisa dilihat disini ya. Jadi, ini tentu, should simple. Kemudian, should continuous. Should continuous. Rumusnya, subject, should be, for being. Biasanya disini, be, abis itu for being. Yang ini, negatifnya, ditambahin not aja. Should not, abis itu di, be, sama for being. Kemudian, tanya-tanya, should subject be for being. Nah, jadi begitu. Contohnya, he should be taking about now. This is a library. You should not be reading a book aloud. You should not. Ya, jadi sini, be reading a book aloud. Should be watching TV while waiting for that to come. Ya. Jadi, jadi, ciri-ciri should continuous itu biasanya isi for being. Sama be. Oke, kemudian, should perfect. Nah, should perfect ini, rumusnya, yang bapak dalami selama ini, hanya ada positif sama negatif. Tanya-tanya, bapak belum pernah lihat sama sekali ya. Jadi, rumusnya, subject, should have, for being. Subject, should not have, for being. Jadi, contoh kalimatnya, she should have done her homework. Homework. Jadi, dia seharusnya sudah mengajakkan PR-nya. Tapi, kenyataannya, dia belum mengajakannya. Kemudian, kalau yang ini, yang subject should not have, have, for 3 yang negatifnya, it have been rainy yesterday. I shouldn't have gone busy. Nah, perlu kalian ketahui, should perfect ini, digunakan untuk mengajakkan kegiatan yang diharapkan terjadi kemarin, tapi tidak terjadi. Nah, jadi, contohnya begini. She should have done her homework. Dia harusnya mengajakkan PR-nya kemarin, tapi catanya tidak mengajakkan. Nah, begitu ya. Jadi, seperti itu. Oke, cara buatnya gimana sih, Pak? Gampang ya, cara buatnya. Nah, nanti Bapak akan kasih kotak seperti ini. Catian saja dulu. Kotak kotak ini tinggal isi begini kalimatnya. Contohnya ini, I should go to the doctor. Terus, buat kalimat negatifnya, I should not go to the doctor. Kemudian, should-nya itu dikasih ke depan. Buat ke depan untuk kalimat negatif. Should I go to the doctor? Nah, ini khusus untuk should simple. Jadi, kalian buat ini. Yang AB-nya ini, bisa dilatihkan. A, B, A, B, sampai benar-benar bisa menguasai grammar dari should simple ini. Pak, kalau yang should continue segimana? Nah, ini sama juga di isi seperti ini. Di series ini, ya. He should be taking about now. Kemudian, diubah, he should not be taking about now. Kemudian, should he be taking about now. Tinggal diikuti saja kotak-kotak ini. Jadi, seperti kalian terbiasa membuat kalimatnya sesuai dengan grammar yang benar. Kemudian, kalau yang should perfect-nya, sama. Begini saja kalimatnya. Tinggal diisi si should have done her homework. Kemudian, negatifnya, si should not have done her homework. Jadi, A sama B ini diisi nanti kalau mau latihan, ya. Jadi, gampang sekali buat kalimatnya ini. Tinggal diikuti saja kotak-kotaknya. Nanti kalau sudah terbiasa, membuat kalimat should simple, should continue, sama should perfect. Jadi, tidak perlu lagi pakai kotak-kotak ini untuk membuat kalimat. Oke, jadi sekian saja pertemuan hari ini. Jika ada peran lain, silakan hubungi Bapak di WA 087861 453281. Silakan dihubungi di WhatsApp Bapak. Mungkin agak slow response, tapi biasanya Bapak akan menjawabnya. Oke, thank you for your time. See you on next occasion. Goodbye.